BAPE 648, TEMPAT CITRA PERGI Hardy menghela nafas, menyerahkan tanda terima di tangannya kepada perawat itu dan berkata Biaya pengubatan sudah lunas. Tolong atur perawatan di sini secepat mungkin Setelah perawat itu memastikan bahwa tanda terimanya benar, dia memandang agam yang berbeda di belakang Hardy dan berkata Keluargamu cukup beruntung ya, ada orang yang menolong kalian Apa? Ada yang menolong keluarga Pambudi? Baguslah, keluarga aku masih diberkati Nyonya Miyati yang mendengar kata-kata perawat itu langsung berteriak dengan penuh semangat Ada penolong? Anggota keluarga Pambudi yang lainnya juga terbangun dan melihat ke arah Hardy dengan penuh semangat Begitu mereka melihat agam yang berdiri di bangsal Mereka langsung ketakutan sampai pucat dan berteriak ngeri seperti baru saja melihat hantu Setelah itu, mereka segera menutup mata atau memiringkan kepala mereka Berpura-pura tidak melihat agam Layla menekan rasa sakit yang tajam di wajahnya dan menarik selimut untuk menutupi kepalanya Jangan sampai agam menemukannya Anggota keluarga Pambudi yang dulunya selalu ingin menginjainjak dan menghina agam Kali ini mereka semua malah terdiam dan menghindarinya Nyonya Miyati yang tidak bisa melihat apa-apa masih berteriak dan ingin tahu siapa yang berjasa pada keluarganya Dia ingin menemui penolong itu Mengabaikan orang-orang yang menghindari tatapannya Agam menarik sebuah kursi untuk duduk Dia memandang Hardy dan berkata Katakanlah, citra ada di mana? Begitu dia mendengar suara agam Nyonya Miyati langsung berhenti berteriak Kemudian, tubuhnya gemetaran tak terkendali dan tercium bau pesing Pasien nomor 15, kamu kenapa sih? Aku baru saja selesai menyelesaikan urusan pribadiku Bukannya baru selesai buang air? Kenapa sekarang buang air kecil lagi? Perawat itu datang dengan ekspresi mencemooh dan mengelap tubuh wanita tua itu Nyonya Miyati seperti sudah mati Tidak peduli bagaimana perawat itu membolak-balikan tubuhnya Dia tidak mengeluarkan suara sedikitpun Berbeda dengan sebelumnya yang selalu menggerutu karena kesakitan Hardy menghela nafas dan berkata kepada agam Aku adalah ayah yang sangat lalai Putri aku kabur dari pernikahan Aku malah yang terakhir tahu tentang itu Dia tidak mungkin beritahu aku kemana dia pergi Tapi aku ketemu buku harian di kamar putriku Dia mengeluarkan selembar kertas yang disobek dari buku harian itu Ada tulisan tangan yang indah Dalam sekilas agam langsung mengenalinya sebagai tulisan tangan citra Aku ingin pergi ke pegunungan Tangola untuk melihat pegunungan bersalju Ingin pergi ke Dana Wundera untuk melihat kijang Ingin ke padang rumput bertawi untuk melihat langit yang penuh dengan bintang dan galaksi Aku ingin berada di tempat yang paling dekat dengan langit Mau memahami apa yang sebenarnya aku inginkan Kalau aku bisa bersama dengan orang yang paling ku cintai Maka aku pasti akan berdoa pada para dewa Berharap supaya ada angin hangat yang akan selalu memeluk kekasihku selamanya Supaya dia tidak menderita Hardy menghela nafas dan berkata Dari dulu dia mau pergi ke dataran tinggi Agam melihat kata-kata di catatan itu Kepolosan dan cita-cita gadis itu menyentuhnya dan Agam tidak bisa tenang Dia menatap Hardy dan berkata Dari dulu? Kondisi keluarga pambudikan sangat baik Memangnya kalian tidak pernah membiarkannya pergi ke sana? Hardy menggelengkan kepalanya dan berkata Aku dan Cahya punya harapan yang sangat tinggi terhadap anak itu Setelah menyelesaikan sekolah dasar Masuk ke sekolah menengah utama Lalu ikut ujian masuk perguruan tinggi Dan lulus dari sekolah bergengsi Kami membiarkannya mengambil alih bisnis keluarga dan terus melatihnya Melatihnya? Agam berkata dengan marah Kamu tahu betapa menderitanya Citra selama menjadi putri kalian? Andaikan kalian bisa memenuhi sedikitpun tanggung jawabmu sebagai orang tua Bagaimana mungkin dia bisa pergi begitu saja? Ini salahku Salahku dan Cahya Hardy berkumam sambil menangis Agam menarik nafas dalam-dalam dan secara bertahap menenangkan suasana hatinya Dataran tinggi selalu menjadi tempat yang dirindukan Citra Sekarang dia sudah terlepas dari belenggu keluarga Pambudi Kemungkinan besar dia akan pergi ke tempat itu Jaga dirimu sendiri, aku pergi dulu Agam bangkit dan hendak pergi Tetapi Hardy buru-buru memanggilnya Agam, bisakah kamu mengabulkan satu permintanku? Katakan Agam menjawab tanpa membalikkan badan Putriku telah melalui terlalu banyak penderitaan Sebagai seorang ayah, aku tidak bisa memberinya apa-apa Kalau kamu bisa bertemu dengannya, sampaikan bahwa aku tahu aku tidak pantas menjadi ayahnya Asalkan dia bisa bahagia Kalau dia tidak mau kembali lagi selamanya juga tidak apa-apa Jangan khawatir, walaupun aku tidak mengatakannya Dia tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi Kata Agam dengan ekspresi dingin Nak? Agam? Cahaya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit Tiba-tiba membuka matanya dan menyeringai pada Hardy dengan ekspresi aneh Oh, menantuku yang baik, akhirnya kamu datang ke sini Kapan kamu dan putriku punya anak? Aku mau menggendong cucuku Cahaya, aku suamimu Hardy tersenyum pahit dan berkata kepada Agam Sejak hari itu, dia menjadi seperti ini Setelah perawatan, dia terkadang sadar, tapi terkadang gila seperti ini lagi Dia akan memperlakukan siapapun sebagai kamu dan Citra Kalau melakukan banyak ketidakadilan, kalian pasti akan mati dengan sengsara Dosa yang telah kalian lakukan akan ditebus selama sisa hidupmu Tidak bisa menyalahkan siapapun Agam melirik Cahaya, yang terkikik gila-gilaan di tempat tidur Suasana hatinya sangat tenang Dia pun meninggalkan bangsal di bawah tatapan sedihardi Nyonya Miyati, Layla, dan kerabat keluarga pambudi yang lainnya di bangsal itu semuanya kesakitan Apakah ini retribusi? Agam meninggalkan rumah sakit dan menghubungi Jamal Memintanya untuk memobilisasi semua sumber da'a untuk memeriksa semua orang yang meninggalkan Provinsi S Dengan kereta berkecepatan tinggi ataupun kereta api dalam beberapa hari terakhir Kemudian, meminta mereka semua untuk melapor bila ada informasi apapun Berdasarkan kecerdasan Citra, karena dia memilih untuk meninggalkan Provinsi S secara diam-diam Dia pasti tidak akan mengambil rute umum dan meninggalkan jejak Namun, dia baru saja mendapatkan petunjuk dari Hardy, tidak peduli sekecil apapun informasinya Tentu lebih baik daripada tidak ada sama sekali Apalagi kehidupan Citra telah memasuki hitungan mundur Kalau dia tidak ditemukan dalam waktu sebulan, walau Agam berhasil menghakimi Fikri dan yang lainnya Citra tetap akan mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya Agam kembali ke Vila Nomor Satu dan membawa kakaknya ke daerah Lamunta Mendaki ke atas bukit, sekitar 300 hingga 400 meter dari makam, ada sebuah gubuk kecil Ada seorang lelaki tua sedang bersandar di kursi rotan kayu sambil mengisap sebatang rokok Begitu dia melihat Agam datang, dia segera mengibaskan puntung rokoknya, lalu menepuk tangannya sambil berkata Guru? Orang tua itu adalah Sandy Viander Dibandingkan dengan saat pertama kali mereka bertemu, kekuatan Sandy telah meningkat pesat Dengan saran dari Agam, dia sudah mencapai guru utama setengah langkah Apa ada hal yang aneh akhir-akhir ini? Agam menyalakan sebatang rokok Sebelumnya tidak ada, tapi dua hari ini, ada aura yang sangat kuat sering berkeliaran di sekitar sini Untungnya, orang-orang itu tidak menyadari apapun tentang formasi yang Anda buat Sandy agak membungkuk dan matanya yang keruh tidak bisa menyemunyikan keterkejutannya Baru beberapa lama dia tidak melihat Agam Dia mendapati bahwa Agam telah menjadi jauh lebih kuat lagi, bahkan kekuatannya sangat diluar nalar Di masa lalu, Sandy bukan tandingan Agam, tetapi kesenjangan antara keduanya sekarang makin besar Perasaan yang dirasakan Sandy terhadap Agam sekarang seperti gunung raksasa yang menjulang tinggi dan tersembunyi di lautan awan Tampak misterius dan kuat Sama sekali bukan sesuatu yang bisa diarai Agam mengerutkan kening sedikit Apakah orang-orang itu ahli dari luar kota? Namun, tidak ada momentum dan energi spiritual apapun di sana Kenapa orang-orang itu berkeliaran terus? Apakah kuburan orang tuanya sudah terungkap? Memikirkan hal ini, ekspresi Agam jadi suram Orang tuanya memegang rahasia warisan dan diincar oleh semua kelompok di dunia Kalau sampai mereka menemukan tempat pemakaman orang tuanya, maka kedua orang tuanya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai Bapak 649, hancurnya jiwa dan raga Kekuatanmu! Agam sedang mengevaluasi Sandy Berkat Anda, saya sudah mencapai guru utama setengah langkah Sambil berbicara, wajah Sandy tampak agak terlena Sebulan yang lalu, dia masih guru besar agung tingkat sembilan Tetapi sekarang dia dipromosikan menjadi guru utama setengah langkah Hal ini membuatnya merasa sangat bangga Terlalu lemah! Agam menggelengkan kepalanya dan ekspresi Sandy segera runtuh Dia tersenyum pahit dan berkata Guru, Anda terlalu mengejutkan Memang sangat lemah Agam menutup matanya dan mencari penyimpanan semesta tingkat istimewa Dalam sesaat, begitu dia membuka matanya, dia menunjuk ke dais Sandy Pupal Sandy tiba-tiba menyusut Ada informasi dalam jumlah besar mengalir ke dalam pikirannya Setelah sepersekian detik, Sandy segera bereaksi Dia tahu bahwa Agam baru saja mengajarinya sebuah metode kultifasi lagi Sambil menahan kegembiraannya, Sandy segera bermeditasi dan mencerna informasi yang dikirimkan oleh Agam Setelah sekian lama, Sandy membuka matanya Pupilnya yang keruh dipenuhi keterkejutan 10 Hukum Mutlak Berdasarkan legenda, metode kultifasi ini merupakan teknik tingkat atas yang paling cocok untuk seorang Master Feng Shui Kalau dilatih dengan sungguh-sungguh Dia akan bisa membentuk formasi dan menghancurkan semua makhluk hidup di sepuluh arah dari dirinya Dengan mengandalkan 10 hukum mutlak Walaupun dia hanya seorang guru utama setengah langkah Kalau ada ahli alam langit tingkat 3 sekalipun dia masih bisa menjebak dan bahkan membunuhnya Selain itu, 10 hukum mutlak adalah metode kultifasi rahasia tingkat atas Kalau Sandy berlatih 10 hukum mutlak, perkembangan kultifasinya akan melesat dengan sangat cepat Dia akan bisa menerobos ke alam guru utama dalam waktu yang sangat singkat Guru, terima kasih banyak atas kebaikan hati Anda Saya tidak bisa pernah bisa membalasnya Sandy sangat senang dan matanya berkaca-kaca Dia langsung berlutut dengan kedua lutut di hadapan Agam Metode kultifasi terkemuka seperti itu adalah hal yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya Walaupun disimpan di keluarga tersembunyi, teknik rahasia itu tetap akan dirahasiakan Namun, Agam tidak ragu sedikitpun dan memberikan metode kultifasi tersebut kepadanya Bagaimana mungkin dia tidak setia dengan bantuan seperti itu? Ketika Agam melihat kakaknya melambai kepadanya, dia berkata kepada Sandy Kamu berlatihlah dengan giat Kalau ada yang bingung, tanyakan lagi padaku Baik Sandy menarik nafas dalam-dalam dan melihat Agam berpaling pergi Kemudian, dia duduk bersila di tanah dan bermeditasi Meninjau semua informasi yang telah dia peroleh sebelumnya Di depan batu nisan, Agam hanya diam dan tidak mengatakan apa-apa Hirana menghala nafas ringan Dik, ayah dan ibu tidak memberitahuku di mana barang itu Aku rasa kamu harus menemukannya sendiri Sepertinya mereka memang dengan sengaja melakukan hal itu Kalau kekuatanmu tidak mencapai tingkatan tertentu, punya barang itu malah akan merugikanmu Setelah kehandingan yang lama, Agam perlahan mengangguk dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti seluruh gunung Tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya Hirana diam-diam pergi, memberikan tempat kepada Agam untuk sendirian Setelah beberapa saat, Agam menarik kembali kekuatan spiritualnya dan mengerutkan kening Dipengaruhi oleh kondisi Feng Shui di sana Kekuatan spiritual Agam tidak bisa masuk jauh ke dalam pegunungan Kalau dia pergi mencari secara membabi buta, sama saja seperti mencari jarum di tumbukan jerami Melihat nama orang tuanya yang terukir di batu nisan, perasaan Agam jadi campur aduk Dia tidak tahu kapan matanya memerah, dia bergumam Ayah, ibu, aku tahu niat baik dan usaha kalian Tapi, aku tidak bisa membantu kalian Karena aku tidak dapat memaafkan mereka yang memaksa kalian untuk mati Aku tidak dapat memaafkan klan-klan yang membunuh orang seperti itu Kalau kalian melihatku dari surga, tolong bimbing aku, oke? Agam dengan lembut meletakkan tangannya di batu nisan Batu nisan itu terasa dingin seperti es Saat itu, dia tidak bisa menahannya lagi dan langsung menangis Dia telah melihat batu nisan orang tuanya berkali-kali Tetapi karena ada orang lain yang hadir di sana, dia belum bisa benar-benar menghadapi perasaannya Sekarang, begitu dia menyentuh batu nisan orang tuanya yang dingin Dia akhirnya sadar bahwa orang tuanya benar-benar sudah meninggal dan akan tidur di sini selamanya Ayah, ibu, saat kalian pergi, umurku baru 6 tahun Aku hampir lupa seperti apa penampilan kalian Aku masih ingat ketika masih kecil, aku disuruh menulis esai tentang ibu di sekolah Aku tidak tahu harus tulis apa Dulu aku cemburu pada teman sekelasku dan orang tua mereka Aku juga sempat membenci kalian dan bertanya kenapa kalian meninggalkan aku Mereka tanya, aku lebih sayang ayah atau ibu Pertanyaan pilihan ganda itu akan selalu kosong ketika sampai giliranku Aku sudah lama tidak memanggil ayah dan ibu Aku, aku benar-benar merindukan kalian Suasana hati Agam sangat sedih dan runtuh Dia berlutut dengan tidak berdaya, diam-diam meneteskan air mata Kesedihan itu membuat tubuhnya lemas Gemuruh Awan gelap perlahan-lahan berkumpul di puncak gunung Dan tidak lama kemudian turunlah hujan gerimis Irana tidak mau mengganggunya dan diam-diam berdiri di tengah hujan untuk menemani Agam Dia tahu bahwa beban yang dipikul adiknya terlalu berat Orang tuanya meninggal dan kekasihnya hilang Dia masih harus menghadapi berbagai kekuatan besar dari sembilan alam Dia tidak pernah mengeluh, apalagi menunjukkan rasa takut Apapun yang terjadi, dia selalu menghadapinya sendirian Apakah dia takut? Apakah dia tidak takut mati? Mungkin saja, dia sudah meninggalkan hidupnya demi dunia Demi keinginan orang tuanya dan keasaan dunia Hujan bercampur dengan air mata dan membasahi wajah Agam Dia mengelus nama di batu nisan itu berulang-ulang Rasa lelah yang kuat menghantamnya dan penglihatannya perlahan-lahan kabur Tidak diketahui berapa lama waktu yang telah berlalu Agam merasakan tangan hangat yang menyentuh wajahnya Dia tiba-tiba terbangun, kemudian melihat burung beterbangan dan bunga di sekelilingnya Saat ini dia ada di dunia yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya Dia melihat seorang wanita yang lembut dan cantik berdiri di depan dan menatapnya dengan penuh kasih Melihat penampilan wanita itu, hati Agam berdegap hebat dan bibirnya bergetar Dia ingin memanggil ibu tetapi tidak bisa bersuara Agam, kamu sudah besar, kamu harus jaga dirimu baik-baik ya, mengerti, kan? Wanita cantik itu adalah Dinda yang dengan lembut mengelus kepala Agam dan berkata dengan pelan Suaranya sangat lembut dan menghangatkan hati seperti yang ada di ingatan Agam Salah satu hal yang paling membuat aku dan ayahmu bahagia adalah memilikimu dan kakakmu Kalian adalah hadiah terindah yang diberikan surga kepada kami berdua Jadi, tidak peduli kapanpun, kamu harus selalu sehat dan bahagia, oke? Sosok Dinda menjadi makin samar, seolah-olah akan menghilang setiap saat Bu, tidak, aku tidak bisa melakukannya Aku, aku sudah menjadi lebih kuat sekarang, aku bisa membangkitkan kalian berdua Jangan pergi! Agam berteriak histeris dan segera mengeluarkan segel puncak akhirat Walaupun dia seorang raja penguasa neraka, dia tidak bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal sesuka hatinya Namun, Agam tidak peduli lagi Apa itu aturan dunia? Apa itu sebab akibat? Apa itu takdir? Dia tidak peduli tentang hal itu Walaupun dia akan hancur, dia tetap harus melakukan ini Dia menginginkan ibu dan ayahnya Dia hanya ingin menghidupkan mereka kembali Segel puncak akhirat dapat memutuskan apa saja di dunia akhirat Walaupun orang tuanya sudah meninggal dalam waktu yang lama Asalkan jiwanya masih ada, pasti bisa dihidupkan kembali Namun, segel puncak akhirat hanya mengeluarkan cahaya yang samar dan menjadi redup lagi dalam sekejap Melihat itu, Agam benar-benar merasa sangat terkejut Bahkan segel puncak akhirat pun tidak dapat menghidupkan kembali orang tuanya Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah hancur secara jiwa dan raga Dinda dengan lembut menggelengkan kepalanya dan meneteskan air mata Kalau suatu hari nanti, kamu dapat menemukan bulu burung walet, maka kita pasti akan bertemu lagi Aku dan ayahmu akan menunggumu Suara lembut itu perlahan-lahan menghilang di telinganya Dinda dan dunia itu menghilang begitu saja, hanya menyisakan kehampaan Agam berteriak dengan kencang dan putus asa, disana hanya terdengar pantulan suaranya yang bergema Bapak 650, peta peninggalan Agam berlutut dengan lemas Air mata berlinang deras di wajahnya dan menetes ke tanah Setangkai bunga kecil perlahan mekar Agam seperti dipandu oleh sesuatu Dengan tangan yang gemetaran, dia menyingkirkan bunga kecil itu dan mulai menggali ke bawah dengan tangan kosong Dia masih tidak menyadari ada darah di jari-jarinya Akhirnya, dia melihat ada sebuah kotak tua Begitu dia menyentuh kotak itu, dia merasa langit berputar dan langsung terbangun Melihat batu nisan di depannya, wajah Agam berlinang air mata Tatapannya lesu dan dia bergumam pada dirinya sendiri Itu, mimpi Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu di tangannya Setelah dilihat dengan saksama dan melihat bahwa ada kotak yang dia gali sebelumnya Bukan mimpi Agam gemetar hebat di sekujur tubuh dan langsung menyekal lumpur dari kotak itu Bayangan ibunya yang menghilang terus melintas di pikirannya Rasa sedih itu membuat hatinya berkedut hebat Ibu Setelah sekian lama, hujan pun berhenti Sinar matahari mulai menyenari bumi Menghangatkan tubuh Agam yang dingin Aura jiwa yang ditinggalkan oleh orang tuanya tetap berada di kotak dan perlahan-lahan menghilang Begitu dia memikirkan kembali semua yang telah tadi Agam tahu bahwa orang tuanya telah menunggunya Demi membuat ibunya bertahan sampai akhir Jiwa ayahnya hancur terlebih dulu Sekarang ibunya pun sudah tidak ada Mereka benar-benar telah pergi Sekelompok bajingan itu Mereka tidak hanya memaksa orang tua untuk bunuh diri Tetapi juga membuat jiwa mereka hancur Tidak bisa dimaafkan Tidak akan pernah dimaafkan Mata Agam merah padam Dia berteriak marah ke arah langit Gunung daerah sekitarnya langsung bergetar Gelombang kekuatan spiritual Agam yang menakutkan melesat keluar terus-menerus dari tubuhnya Merambat sejauh puluhan kilometer dan bahkan melampaui perbatasan Di kediaman keluarga Budi Ono Jeremy tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah daerah Lamunta Dia mengerutkan kening dan berkata Aura ini adalah Agam Benar, itu dia Kata pria paruh baya lainnya perlahan Aura yang mengalir seperti angin dan awan muncul di dahinya Menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan Pria tersebut adalah wakil kepala klan Lembah Tawang, Travis Kusuma Aku tidak menyangka anak ini begitu kuat Dia bahkan bisa menerobos penghalang yang kami buat dan menyebarkan oranya ke sini Kata pria tua jangkung lainnya dengan suara yang dalam Pria jangkung itu adalah wakil kepala klan Wanara Dirga Taraka Sekarang, aku makin tertarik dengan pemuda itu Apa kalian tidak penasaran? Seorang wanita dengan tubuh ramping dan montok tersenyum Wanita barusan adalah wakil kepala klan Jurang Kekal, Risa Juandi Mereka berempat adalah orang yang kuat Masing-masing sudah mencapai alam langit tingkat 9 Semuanya, waktu tidak akan menunggu siapapun Lakukan secepat mungkin dan bunuh anak ini Jeremy berkata dengan suara yang dalam Kediaman keluarga Budi Ono terlalu dekat dengan melanki dua dunia Kalau agam tidak diberantas, mereka tidak akan bisa hidup dengan tenang Jangan khawatir, umpannya sudah dipasang, dia akan segera mengambil umpannya Risa terkekeh Gimana kalau dia tidak mengambil umpan? Bagaimanapun juga, kita tidak tahu banyak tentang dia Jeremy mengerutkan kening sedikit Orang-orang brengsek Mereka tidak berada di perbatasan melanki dua dunia Tentu saja mereka tidak panik sama sekali Namun, 36 klan tersembunyi di sembilan alam selalu bertarung Baik secara terbuka maupun diam-diam Sudah merupakan sebuah keajaiban bahwa mereka bisa duduk bersama untuk menghadapi musuh seperti ini Yang akan menyerang kali ini bukan hanya kita, tapi juga klan Tama Mereka pasti tahu apa yang dipedulikan anak itu Travis tersenyum elegan, tetapi di dalam senyumnya Dia sangat ganas dan mengerikan seperti ular berbisa Mereka juga Jangan khawatir, klan Tama tidak tahu bahwa dia punya fragment jejak patuna Mereka hanya ingin menyingkirkan anak ini Tujuannya berbeda dengan kita Jeremy menghala nafas panjang Meskipun dia ingin menyingkirkan Agam, yang merupakan bahaya tersembunyi bagi keluarganya Dia lebih ingin mendapatkan fragment jejak patuna Kalau sampai klan Tama tahu, akan sangat sulit bagi keluarga Budiono untuk mendapatkan fragment itu Setelah itu, sebuah senyuman pun muncul di wajah Jeremy Lima klan tersembunyi bergandengan tangan, kali ini Agam pasti akan mati Agam berusaha keras untuk menenangkan emosinya Dia tahu bahwa situasinya mendesak, dia tidak bisa terus menerus bersedih Dia membuka kotak itu dengan perlahan Ada sebuah batu seukuran telapak tangan yang tergeletak di dalam kotak itu Batu itu berwarna putih ke abu-abuan dan terlihat sederhana Agam mengambil batu itu dan memasukkan kekuatan spiritualnya Dalam sekejap, batu itu memancarkan cahaya putih, memproyeksikan cahaya dan peta sembilan alam Bintik-bintik putih yang mencolok muncul di berbagai area di dalam peta Agam mempelajari peta tersebut dengan cermat Hampir semua titik putih didistribusikan di luar melanki dua dunia Hanya satu titik putih yang sangat menarik perhatian Yaitu di tepi melanki dua dunia Agam menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke titik putih di alam B, peta tersebut dengan cepat membesar Menyajikan penampilan geografis gunung Mata Agam berkedip setelah beberapa saat Ini adalah peta distribusi fragment jejak patuna Satu-satunya titik putih di alam B yang menarik perhatian adalah fragment jejak patuna yang ada di tubuhnya Apa yang dikatakan kakaknya benar? Dengan bimbingan batu ini Dia hanya memerlukan waktu untuk bisa mengungkulkan semua fragment jejak patuna menjadi satu Agam mencoba mencari fragment jejak patuna di tempat lain Sayangnya, setelah memasukkan kekuatan spiritualnya Peta itu tidak bereaksi sama sekali Sepertinya, hanya dengan berada di lokasi tertentu Dia baru bisa mendapatkan lokasi yang tepat dari peta distribusi fragment jejak patuna Agam dengan cermat mengamati petanya Di alam B terdapat fragment jejak patuna dengan jumlah yang paling banyak Sekitar 30 fragment Setelah itu di alam A, kemudian sisa fragment lainnya tersebar dengan rata di alam lainnya Kalau tidak salah ingat, klan kota Sarwa berasal dari alam B Kalau dipikir-pikir, makin kuat sebuah alam Maka makin banyak pula jumlah fragment jejak patuna yang mereka miliki Memang masuk akal Ayah, Ibu Agam memegang batu itu dan merasakan sedikit kehangatan Ini adalah hadiah terakhir yang mereka tinggalkan untuk dirinya Dengan bimbingan batu ini, dia bisa menghindari perjalanan yang tidak perlu di masa depan Tiba-tiba, Agam menangkap gelombang energi yang aneh dan dia tampak agak terkejut Dia segera menggunakan kekuatan penguasa neraka dan mengerahkan kekuatan pahala untuk membungkus batu itu Dalam sesaat, dua titik cahaya yang sangat redup muncul di permukaan batu Ini adalah tanda kehidupan Raihan dan Dinda Tanda itu sangat redup Walaupun seorang petapa di alam kemuliaan datang ke sini Tetap saja tidak akan bisa merasakan tanda kehidupan itu Hanya Agam, sebagai raja penguasa neraka yang sangat sensitif dan bisa merasakannya Dari sudut pandang tertentu, orang tuanya memang telah menghilang dari dunia ini Namun, dengan adanya tanda kehidupan mereka Mungkin ada kesempatan untuk membangkitkan mereka Begitu Agam sudah mencapai kekuatan penguasa neraka tingkat tempat atau bahkan lebih dari itu Tidak peduli apa yang terjadi, itu merupakan suatu harapan baginya Memberi Agam dorongan dan kepercayaan diri Saat pikirannya abadi, semuanya mungkin terjadi Kedua tanda kehidupan itu perlahan melambung dan menyatu kedahi Agam Kemudian diselimuti oleh kekuatan pahala yang sangat besar Mungkin suatu hari nanti, orang tua yang sudah berkorban banyak untuk dirinya dan seluruh dunia Bisa muncul kembali di dunia ini Setelah dengan hati-hati menyembunyikan tanda kehidupan orang tuanya Agam mengembuskan nafas panjang dan mengingat apa yang dikatakan ibunya Dia bergumam pada dirinya sendiri Bulu burung walet Burung walet akan turun ke dunia dan menghakimi jiwa yang sudah mati Kalau sembilan alam sudah mendapatkan kembali sebab akibatnya dan kembali damai Maka burung walet akan muncul Ibu, kamu sudah tahu segalanya Akhirnya aku mengerti usaha kerasmu dan ayah Sambil menundukkan kepalanya, dia melihat batu putih di tangannya dan berkata dengan lembut Kamu adalah batu yang menyimpan keinginan orang tuaku dan keinginan semua makhluk hidup Aku akan menegakkan apa yang ada dalam pikiran mereka Sehingga tidak akan ada lagi kesenjangan di dunia Tidak ada lagi kekuatan yang mengontrol di atas semua makhluk hidup Tidak ada lagi ketidakadilan di dunia Mulai sekarang, kamu akan menjadi batu keinginan Batu itu berkedip dengan cahaya putih samar Setolah-olah menanggapi Agam Agam melihat kekejauhan Kekuatan spiritual yang dia lepaskan sebelumnya Pasti sudah ditangkap oleh keluarga Budi Ono Mereka memang telah merespons dengan samar Awan gelap terus berkumpul di langit Melayang menuju keluarga Budi Ono Hujan badai akan datang Perang akan terjadi Tiba-tiba, Agam merasakan aura yang tidak asing Makin mendekat dan dia pun sedikit mengerutkan kening Kemudian, terdengar suara terompet dari kaki gunung Agam, aku sudah kesini untuk bertemu denganmu Kenapa masih belum kesini? Orang yang baru tiba itu adalah Rizatama Bapak 651, harus pergi Cahaya yang samar melintas di mata Agam Sepertinya pelajaran yang diberikan kepada mereka sebelumnya belum cukup Agam tidak rasa sedikitpun terhadap keluarga neneknya Mereka bahkan lebih menyebalkan daripada keluarga Pambudi Setidaknya, dia dan keluarga Pambudi bertemu secara kebetulan Tidak ada hubungan keluarga Mereka selalu mempersulit dan menghina dirinya di mana-mana Itu masih bisa dimengerti Namun, David dan Reza jelas memiliki hubungan darah dengannya Padahal mereka adalah kerabat dekat Tetapi mereka tidak pernah menyukai Agam dan Kirana Mereka diam-diam berperilaku buruk padanya berkali-kali Bukannya keluarga, mereka malah seperti tetangga yang menyebalkan Waktu terakhir kali Agam dan Kirana kembali ke daerah Lamunta Mereka berusaha keras untuk menipu uang Kirana Bahkan, untuk mendapatkan promosi Mereka tidak segan-segan mengorbankan Kirana Kalau bukan karena orang tuanya Agam pasti akan memberikan mereka hukuman yang berat Tidak disangka, mereka datang untuk mencari masalah lagi Apalagi kali ini mereka jelas diinstruksikan oleh orang lain Dan sudah mempersiapkan diri Agam berjalan ke sisi Kirana Kakaknya berkata dengan lembut Jangan impulsif Berpikirlah dua kali sebelum bertindak Agam mengangguk dan melambai untuk mengangkat formasi Memberikan jalan untuk mereka supaya bisa naik gunung Di kaki gunung Reza melihat bahwa formasi yang menutupi gunung menghilang Seluruh gunung langsung terbuka di depan matanya Sepertinya bajingan itu masih lumayan berbakti Kata Reza dengan senyum kejam David berkata dengan cemas Nak, menurutku lebih baik kita berhati-hati Kalau ada jebakan di atas, berarti kita akan mati di sana dong Anak ini berbeda dengan masa lalu Masih ingat gak sebelumnya? Ayah, kenapa kamu panik sih? Anakmu juga kurang lebih sudah setara dengannya sekarang Reza menyela dan berkata dengan bangga Sekarang Kelantama telah memasukkan kita ke dalam silsilah keluarga Aku telah menerima bantuan yang dalam dan telah mewariskan kekuatan yang sangat besar Entah Raja Penguasa Neraka ataupun Kepala Instruktur Di depanku dia hanya orang biasa Mendengar ini, David berkata dengan penuh semangat Kamu sudah menerima persetujuan Kelantama? Tentu saja, mereka juga memberiku alat sihir yang disebut cakar mentari Ini lebih dari cukup untuk menghadapinya Telapak tangan Reza memancarkan cahaya berapi-api Punggung tangannya meraih batu di kejauhan Melepaskan bekas cakar api yang tingginya beberapa meter Batu gunung setinggi 3 meter itu dengan mudah ditembus Kerikil pun terbakar menjadi magma Adegan ini sangat mengejutkan Haha, aku mau lihat bagaimana dia mau melawanmu David bertepuk tangan dengan penuh semangat Reza mengambil kembali alat sihir itu dan berkata sambil sedikit merenung Kalau bukan karena Kelantama memerintahkanku untuk menuntunya keluar dari tempat ini Aku pasti akan membunuhnya untuk melampiaskan kebencianku terhadap penghinaannya waktu itu Haha, tenang saja, nak Memberikannya ke Kelantama dan biarkan mereka yang menyiksanya Pasti lebih menyenangkan daripada membunuhnya langsung, kan? David tertawa dengan kejam Benar juga Ayo pergi, jangan sampai dia kabur Agam melihat keduanya naik gunung dan berkata perlahan Ngapain kalian kesini? Apa mau bersuju di depan orangtuaku? Kurang ajar! David menegur dengan marah Aku adalah kakak orangtuamu Kalau mau berlutut, harusnya mereka yang merangkak keluar dari kuburan dan berlutut di hadapanku Agam menatapnya dengan ekspresi dingin Kalau orangtuanya tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh David Ayah, jangan marah Agam tidak punya orangtua Dari kecil gak pernah diajarkan disiplin dan sopan santun Gak usah banyak omong kosong dengannya Bikin sakit hati saja Reza tersenyum dengan sarkasma dan menoleh ke Agam Agam, aku kesini hari ini bukan untuk bertengkar denganmu Aku sama sekali tidak ingin bertengkar denganmu Karena saat ini kamu bahkan tidak pantas berbicara denganku Agam menyapu tatapannya pada Reza secara sekilas Ada kekuatan di tubuhnya yang bukan miliknya Kadang kuat, kadang lemah, mungkin sudah mencapai alam langit Dalam waktu singkat, hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai kekuatan besar alam langit Warisan Selain klan Tama, Agam tidak bisa memikirkan kekuatan lain yang dapat memberikan warisan untuk Reza Tampaknya klan Tama sudah mulai mengincar dirinya Mereka berdua pasti diperintahkan oleh klan Tama untuk datang ke sini Agam mencibir Bagus juga, dia tidak perlu mendatangi semua klan satu persatu Melihat Agam yang tidak berbicara, dia mengira dirinya berhasil menekan Agam Wajah Reza terlihat sangat bangga Dia makin meninggikan kepalanya dan berkata dengan angkuh Asal kamu tahu ya, sekarang kamu punya dua pilihan Kalau kamu masih mau hidup, kamu bisa ikut denganku Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang Setelah mengatakan ini, dia menunjukkan cakar mentari Suhu panas cakar itu mendistorsi udara di sekitarnya Aku tidak ingin pergi denganmu, aku juga tidak ingin mati Jadi gimana dong? Agam berkata dengan ringan Diam! Reza mengutuk dan mencibir Kamu kira aku lagi bercanda denganmu? Asal kamu tahu, sekarang aku berbeda dari masa lalu Jadi aku bisa dengan mudah membunuhmu Kalau begitu coba saja Agam tersenyum dan menggelengkan kepalanya Meskipun Reza telah menerima warisan dan menjadi ahli seni beladiri kuno alam langit Dia masih tidak bisa menimbulkan ancaman apapun bagi dirinya Seorang dengan kekuatan besar alam langit tingkat 6 pun dapat dia bunuh Apalagi hanya seorang alam langit palsu yang fondasinya sangat tidak stabil Reza sangat marah Dia kira Agam akan sangat ketakutan saat dia menunjukkan cakar mentari Bahkan dalam perjalanan mendaki gunung Dia sudah membayangkan adegan Agam memohon belas kasihan padanya Sekarang, penampilan Agam yang tenang membuatnya merasa terhina Namun, dia menahan amarahnya dan berkata dengan senyum muram Kamu adalah sepupuku yang baik Bagaimana mungkin aku membunuhmu? Bukankah kamu selalu mau tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Orang tuamu bunuh diri, tapi tahukah kamu siapa yang ada di balik semua ini? Siapa? Agam menekan amarahnya dan berkata Memaksa orang tuanya untuk bunuh diri dan menghancurkan jiwa mereka Kalau dia tidak membalas dendam itu, maka dia tidak pantas menjadi anak ayah dan ibunya Kalau kamu ikut denganku, aku akan mengatakan yang sebenarnya Melihat Agam telah mengambil umpan, Reza tersenyum dengan puas David menambahkan Kalau kamu takut, kamu bisa menolak Tapi, kalau kamu tidak ikut, berarti adik dan diparku mati sia-sia Kalau diingat kembali adegan saat itu, waduh, benar-benar menyedihkan Agam mengepalkan tinjunya, niat membunuh membuat matanya memerah Pada saat ini, sebuah tangan dingin memegang tinjunya, Agam pun langsung tenang Agam berbalik menatap kakaknya, seolah-olah sedang melihat ibunya Dia terdiam sejenak Untuk sesaat, dia mengembuskan napas panjang dan berbisik Kakak, aku harus pergi Hati-hati Irana tahu bahwa dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa menginstruksikannya dalam hati Agam mengangguk dan melemparkan beberapa jarum ke Sandy yang sedang bermeditasi di kejauhan Sandy sudah memahami sepuluh hukum mutlak dan hanya setengah langkah lagi sebelum menerobos ke guru utama Langkah Agam barusan membantunya berhasil menerobos ke puncak Asalkan Sandy bisa menerobos ke alam guru utama, dikombinasikan dengan serangkaian metode yang dia wariskan Semuanya cukup untuk menahan kekuatan di bawah alam langit tingkat tempat Agam tahu bahwa perjalanan ini akan berbahaya Dia harus yakin bahwa kakaknya akan selamat sebelum dia bisa pergi dengan tenang Sebelum pergi, Agam diam-diam menanam tanda jiwa di tubuh Kirana Kalau kakaknya dalam bahaya, dia pasti bisa merasakannya dari awal Setelah berjalan sampai di tengah gunung, Agam berhenti Reja mencibir Kenapa? Kamu takut? Agam mengabaikannya dan menoleh ke kakaknya Aura yang menakutkan mengalir keluar Sebuah kristal energi seukuran telapak tangan secara bertahap mengembun di telapak tangannya Dari energi itu, terbentuklah Gyo keluar angkasa Membuat Gyo keluar angkasa adalah hal yang sangat rumit Tidak hanya harus mencapai alam langit tingkat 3 Tetapi juga membutuhkan batu Gyo khusus sebagai aksesori Agam memadatkan kristal energi yang mirip dengan Gyo keluar angkasa Tetapi tidak memiliki batu Gyo khusus untuk dijadikan sebagai saluran Batu itu hanya bisa bertahan selama 3 hari Tetapi itu sudah lebih dari cukup Kak, kalau kamu menghadapi bahaya Hancurkan batu ini Aku akan segera bergegas kembali secepat mungkin Agam memesan dengan sungguh-sungguh Jangan khawatir Ada kakek ini yang melindungiku Tidak akan terjadi apa-apa Hirana tersenyum lembut Untuk meyakinkan Agam Dia menerima batu kristal tersebut dan mengelus wajah Agam sambil berkata Pergilah, tidak perlu mengkhawatirkanku Agam menggertakan giginya Memang, tempat ini adalah tempat ramah di dalam sembilan alam Namun, dia selalu merasa semua itu tidak cukup Hirana adalah satu-satunya keluarganya Dia tidak bisa menerima kalau kakaknya jatuh dalam bahaya Namun, dia perlu pergi dari sini Sedikit lagi dia bisa mengungkapkan kebenaran Dia harus pergi Hirana melihat punggung Agam dan David yang menuruni gunung Matanya yang indah menunjukkan sedikit kesedihan Entah kenapa, dia punya firasat yang kuat bahwa setelah ini Sepertinya akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini Bapak 652, Gelombang Bawah Arus Di sebuah ruangan gelap, Aditya duduk bersila di tempat tidurnya Di depannya ada orang-orangan yang terbuat dari jerami yang seukuran telapak tangan Bersamaan dengan jimat ungu yang ditempelkan di atasnya Di bagian belakang jimat itu tertulis tanggal lahir Agam Di sampingnya terdapat seorang pemuda kurus yang sekarat Dia berkata dengan ganas kepada Aditya Aditya mengulurkan telapak tangannya yang kering dan berhenti di atas dada pemuda itu Pemuda tersebut berteriak dan jiwanya ditarik keluar secara paksa Kemudian Aditya memasukkan jiwanya ke dalam orang-orangan jerami Permukaan orang-orangan itu memancarkan cahaya ungu yang samar Dipenuhi dengan energi jahat Tangan Aditya segera membentuk formasi Mengucapkan mantra dengan suara pelan Dan menyemprotkan setegup darah ke orang-orangan jerami itu Jimat ungu itu menyatu dengan darahnya dan meresap ke dalam orang-orangan sawah Sudah selesai! Aditya sangat gembira Dia mengorbankan 4.444 jiwa dan akhirnya berhasil melatihnya menjadi tubuh palsu Selanjutnya, dia hanya perlu menunggu kesempatan Menyerang di saat agam cedera Dia bisa bertukar tubuh dengan roh utama agam melalui teknik rahasia Pada saat itu, dia akan menjadi agam dan menjadi raja penguasa neraka yang menguasai dunia Master, ada yang ingin saya laporkan pada Anda? Suara Ivan terdengar dari luar Aditya memicinkan mata dan menyemunyikan tubuh palsu itu di sakunya Kemudian, dia mengeluarkan sepasang orang-orangan jerami dan menempelkan jimat ungu pada mereka Setelah melakukan semua ini, dia berkata dengan Samar Masuk! Ivan mendorong pintu dan masuk Mencium bau Samar di udara, ekspresinya sedikit berubah Dia segera berkata Master, agam telah masuk ke perangkap Dia sudah dibawa keluar dari Provinsi S Sekarang tinggal menunggu payah gabungan dari keluarga Budi Ono Klan Lembah Tawang, Klan Jurang Kekal, dan Klan Wanara untuk menyerangnya Bagus, bagus, bagus Enerjamu memang bagus sekali Melampaui harapanku Kamu jauh lebih baik dari Julian Aditya tersenyum lega Master, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk melayani Anda Kata Ivan dengan kagum Hei hei, waktu hampir habis Kita juga harus segera bertindak Bagaimana dengan Galang? Beberapa hari ini, dia sedikit aneh Setiap dia dipanggil, dia selalu terlihat tidak sabar Sepertinya dia sudah tidak setia lagi Huh, dia cuma pion kecil Ketika sudah tidak berguna lagi, aku akan segera menghancurkannya Aditya mencibir, lalu berpaling ke Ivan dengan ekspresi ramah Dia menyerahkan orang-orang yang jerami kepadanya dan berkata Tubuh palsunya telah berhasil dibuat Ketika agam terluka parah, aku akan menghalangi pemimpin dunia akhirat Kamu gunakan tubuh palsu untuk bertukar jiwa dengan agam Pada saat itu, dia akan disegel dalam tubuh palsu ini selamanya Sedangkan kamu akan menjadi raja penguasa neraka Ivan berpura-pura ketakutan dan berkata Master, saya hanya ingin balas dendam Saya tidak ingin menjadi raja penguasa neraka Gimana kalau Anda saja yang ambil kesempatan ini? Aku tidak bisa Aku sudah tua dan tidak tahan dengan cobaan itu Kamu sudah begitu setia kepadaku Tentu saja aku harus memberikan sedikit imbalan Selain itu, kalau kamu menjadi raja penguasa neraka Kamu akan mengendalikan seluruh dunia Pada saat itu, aku, sebagai mastermu, juga akan bangga Ini, kalau begitu, saya akan menerimanya Ivan mengambil orang-orangan jerami itu Dari matanya persirat sedikit kebencian Dasar orang tua bodoh! Kamu kira aku tidak mengerti apa-apa? Ivan berpikir dalam hati Aku sudah bertanya kepada galang tentang semuanya Tentang pertukaran tubuh Sebenarnya sangat sederhana untuk merebut tubuh normal Tetapi kalau merebut tubuh raja penguasa neraka Pasti akan dikutuk oleh langit Makanya kamu diam-diam menyemunyikan tubuh palsu milikmu Dan membuat tubuh palsu bohongan untuk membodohi aku Kamu ingin aku yang membukakan jalan untukmu Karena kamu begitu licik Jangan salahkan kalau aku kejam padamu Ivan wangsa mencibir dalam hati Hati nuran yang tersisa menghilang tanpa jejak Dia merasa sekarang lebih nyaman untuk melanjutkan rencananya Klub malam roal Dika bertelanjang dada dan memakai celana pendek Banyak wanita cantik di sekitarnya mengenakan pakaian terbuka dan seksi Beberapa dari mereka bahkan tidak memakai pakaian sama sekali Diiringi cahaya remang dan musik yang meledak-ledak Mereka mengayunkan tubuh mereka dengan sepenuh hati di depan Dika Tatapan Dika kosong dan dia tidak Dia mengambil perintah kepala harimau dan mencium serta mengelusnya Kakek memang paling sayang denganku Dengan benda ini, aku punya seratus cara untuk membuatnya mati Kamu ingin berurusan dengan agam? Jason agak terkejut Kenapa? Apa kamu ingin menghentikanku? Dika memicinkan mata Bukan, bukan Mana mungkin? Hanya saja kekuatan agam tidak lemah Kalau Jason, ada yang ingin kukatakan padamu Dika mengungkapkan senyum licik Vero sangat dekat dengan agam dan sering membantunya Aku rasa mereka tidak mungkin tidak punya hubungannya khusus Siapapun tidak akan percaya Meskipun usia mereka berbeda lebih dari 10 tahun Anak-anak di dunia seni beladiri kuno tidak berpegang pada aturan kecil seperti itu Wanita dewasa adalah yang paling fatal bagi pria Ekspresi Jason langsung berubah Dia berusaha tenang dan merenung Aku punya cara untuk membuat Vero kembali ke ibu kota kekaisaran untuk sementara Sebaiknya kamu bertarung dengan cepat Haha, benar Cuma agam doang Keluarga Haryanti mana mungkin takut padanya Dika tertawa liar Pada saat ini, seorang pelayan masuk dan berbisik Tuhan muda, agam dan Kirana telah meninggalkan kota Primadona Kami menggunakan cara khusus untuk melacak sinyal ponsel Kirana dan sudah mendapatkan lokasinya Yaitu di dekat daerah Lamunta Dika tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat Bagus! Siapkan mobil sekarang juga! Wanita di sampingnya mencondongkan tubuh untuk memancing Dika Dika malah menamparnya dan berkata Jalang! Aku tidak tertarik lagi dengan kalian lagi! Pergi dari sini! Begitu selesai berbicara, Dika berkata kepada Jackson Pergi dan kumpulkan beberapa klan tersembunyi dalam radius 250 km Gunakan perintah Kepala Harimau sebagai tanda dan minta mereka untuk kirimkan beberapa orang untuk ikut bersamaku Jason berkata dengan kaget Menyerahnya secepat ini? Aku mungkin tidak bisa membawa Vero pergi dari sini! Jangan salah paham Aku tidak melakukannya untuk agam Tapi untuk kakaknya Aku sudah lama mendambakan tubuhnya Aku tidak tahan lagi! Dika menjilat bibirnya Ekspresinya tanpa kegirangan Oke, aku akan membantumu Jason tersenyum Tapi menghina dan mengutuk Dika dalam hatinya Kalau bukan karena kakeknya orang yang luar biasa Pecundang semacam ini pasti akan ditinggalkan oleh keluarga Haryanti Namun, tidak apa-apa Orang seperti ini hanya terfokus pada hawa nafsunya dan paling mudah dikontrol Ini juga akan menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk menyingkirkan agam Saingan cintanya yang tersembunyi Bapa 653, surga besar yang tidak pasti Di dalam mobil Agam duduk di bagian belakang mobil Bermeditasi dan mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya di penyimpanan semesta Kali ini musuhnya datang dengan berbagai persiapan Musuh kali ini pasti akan lebih kuat daripada setan Perang Selatan Petapa Sena dan lainnya Apalagi mereka sengaja memancingnya keluar dari Provinsi S Efek sebab akibatnya akan sangat berkurang Kalau dia mau berhasil mengalahkan musuh Maka dia harus menemukan cara lain Agam sudah menghakimi setan Perang Selatan Petapa Sena dan yang lainnya Jadi, kekuatannya sudah pulih ke alam langit tingkat tempat tertinggi Membuka setengah dari kekuatan penguasa neraka tingkat istimewa Bagi agam, satu-satunya cara untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya Dalam waktu singkat adalah memulai dengan pisau pembunuh dewa Dan fragment jejak patuna Pisau pelahap nyawa dikenal sebagai senjata nomor satu di dunia Kini telah berevolusi menjadi pisau pembunuh dewa Saat itu, agam mengandalkan kekuatan alam langit tingkat tiga Dan mampu membunuh setan Perang Selatan dengan satu tebasan Selain kekuatannya sendiri Dia bisa bertarung lintas level Bisa lebih mengandalkan kekuatan pisau pembunuh dewa Sekarang kekuatan agam telah pulih ke alam langit tingkat tempat tertinggi Dengan memegang pisau pembunuh dewa Sudah cukup baginya untuk melawan alam langit tingkat tujuh ataupun delapan Selain itu, agam juga sudah menjadi makin mahir dalam menggunakan pisau pembunuh dewa Da'at tempurnya akan makin meningkat Agam yakin, dengan adanya pisau tersebut Dia bisa menang dalam menghadapi alam langit tingkat delapan Bahkan tingkat sembilan Agam mencari-cari di tingkat istimewa dan menemukan jurus pisau surga besar yang tidak pasti Ada beberapa kondisi untuk menggunakan jurus pisau ini sangat yang ketat Pertama Pisau yang digunakan haruslah merupakan senjata magis tingkat tertinggi yang nilainya di atas harta karun tertinggi Kedua Mereka yang mengucapkan teknik ini harus memiliki kekuatan di atas alam langit tingkat tiga Ketiga Harus menggunakan kekuatan utama untuk mengaktifkan kekuatan pisau Yang dimaksud dengan kekuatan utama mengacu pada kekuatan pahala, kekuatan dosa, dan kekuatan besar lainnya Kekuatan pahala merupakan kekuatan tingkat tertinggi yang dapat menampilkan kekuatan jurus pisau surga besar tidak pasti dengan sempurna Masing-masing dari ketiga kondisi itu sangat sulit dipenuhi oleh klan tersembunyi sekalipun Bahkan yang disebut delapan klan super tersembunyi yang legendaris pun kemungkinan tidak ada kultifator sihir yang dapat memenuhi tiga kondisi di atas pada saat bersamaan Justru karena kondisi yang keras itulah, maka kekuatan menakutkan dari jurus pisau surga besar yang tidak pasti tercipta Justru karena kondisi yang keras itulah, maka kekuatan menakutkan dari jurus pisau surga besar yang tidak pasti tercipta Setelah agam mempelajari jurus pisau surga besar yang tidak pasti, dia bermeditasi dan mulai menyelidiki fragmen jejak patuna Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan fragmen jejak patuna sangat menakutkan Saat itu, setan perang selatan hanya mengandalkan satu fragmen jejak patuna Dia tidak hanya menghindari persidangan, tetapi juga menahan serangan kekuatan penuh dari pisau pembunuh dewa Namun, setan perang selatan hanya menggunakan lapisan permukaan dari kekuatan fragmen jejak patuna yang jelas terbatas Jadi dia tidak benar-benar mengerahkan kekuatan dari fragmen itu sepenuhnya Aura yang dipancarkan oleh fragmen jejak patuna sama seperti asal dari kekuatan pahala Keduanya saling melengkapi Di tangan agam, fragmen itu tidak hanya bisa digunakan untuk serangan atau pertahanan sederhana Tetapi juga meningkatkan kekuatan teknik dan meningkatkan serangan mentalnya Benar-benar bisa disebut pengganda keterampilan Pada saat itu, agam tidak hanya dapat meningkatkan jurus pisau surga besar yang tidak pasti melalui fragmen jejak patuna Tetapi dia juga dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya secara eksponensial dengan cincin cahaya emas Itulah hal yang paling menakutkan Peningkatan dengan cincin cahaya emas dan fragmen jejak patuna Saat mendapatkan dukungan dari kedua benda itu secara bersamaan Kekuatan spiritualnya pasti akan melambung ketingkatan yang sangat menakutkan Bahkan agam sendiri pun agak takut di dalam hatinya Dia ragu apakah dia bisa mengendalikan kekuatannya atau tidak Tidak peduli apa, agam memiliki pisau pembunuh dewa, tungku raja dewa tembaga, cincin cahaya emas, dan prak, dan fragmen jejak patuna Dia sudah memiliki modal untuk dihadapi dan bahkan memusnahkan satu klan tersembunyi Jika memang dirinya terpaksa untuk mengerahkan seluruh kekuatannya Pasti akan lebih dari cukup untuk melawan dua atau tiga orang di alam langit tingkat sembilan Reza menatap agam yang sedang meditasi melalui kaca spion dan tersenyum sinis Dia menyelangkan kakinya dan berkata Apa kamu sudah menyerah? Aku tidak menyangka bahwa kamu masih punya kesadaran seperti ini Tapi sayang semuanya sudah terlambat Andaikan dulu kamu ikuti nasihatku untuk hidup miskin saja dan cari pekerjaan tetap di kota Primadona Nyawamu mungkin masih bisa diselamatkan Sekarang, semuanya sudah terlambat Mendengar itu, agam membuka matanya dan berkata dengan tenang Reza, aku mau mengingatkanmu bahwa meskipun kamu bukan orang yang baik Kamu tidak akan menerima penghakiman yang terlalu parah Sekarang kamu telah masuk ke jalur kejahatan Kalau kamu tidak kembali ke jalan semula Apa yang akan kamu hadapi selanjutnya akan membuatmu menyesal seumur hidup Yang didapatkan saat menerima warisan bukan hanya kekuatan Tetapi juga sebab akibat dan dosa Ketika Reza mendapatkan kekuatan, sebab akibatnya juga berubah Cobaan yang akan dihadapinya di masa depan tidak akan jauh berbeda dengan setan Perang Selatan Aduh, apa aku salah dengar? Kamu mencoba memujuku? Jangan-jangan kamu mau mengancamku? Reza sengaja melebih-lebihkan ekspresinya dan tatapannya tampak makin ganas Kamu adalah kepunakan yang disayangi ayahku Demi ayahku, aku akan menyarankanmu untuk kembali dan tidak membuat kesalahan lagi Agam berkata dengan sungguh-sungguh Meskipun dia tidak memiliki kasih sayang sekali terhadap mereka Ayahnya sangat menyayangi keluarga Tama Agam berada di pihak ayahnya dan tidak ingin mereka sampai pada tahap seperti ini Tentu saja, kalau Reza dan yang lainnya bertekad untuk mati Maka dia harus menggunakan kekuatan penguasa neraka untuk mengirim mereka ke neraka Dan menderita selama puluhan ribu tahun David tertawa keras dan berkata Masih berani sebut ayahmu? Kalau bukan karena dia yang kabur dengan ibumu, mana mungkin garis keturunan kita berakhir seperti ini? Asal kamu tahu ya, orang tuamu pantas mati Bagus sekali karena sudah mati dengan cepat Kamu nggak usah pura-pura jadi orang baik Pasti kamu cuma cemuru karena keluarga kami sudah diterima kembali oleh Kelantama Kamu iri, kan? Anakku sudah jadi lebih hebat daripada kamu Ayah, nggak usah banyak omong kosong dengannya Dia mau bikin kamu prihatin dan mengampuni nyawanya Benar, kan? Jaksar bajingan Reza mencibir dan memicinkan mata Agam menarik nafas dalam-dalam dan berkata Karena sudah di tahap ini, kalian sudah kehilangan kesempatan untuk kembali Lelucon Menggelikan sekali, rasanya mau tertawa sampai mati Reza tertawa dan berkata Sebelum keluar kamu lupa minum obat, ya? Kamu masih berpikir bahwa kamu tak terkalahkan Sama seperti di saat kamu mendapatkan jabatan kepala instruktur sembilan alam surgawi wilayah timur, ya? Kamu benar-benar kata di dasar sumur Asal kamu tahu ya, sekarang aku tidak seperti dulu lagi Aku tidak hanya mewarisi kekuatan besar ke lantama, tapi aku juga punya alat sihir langka seperti cakar mentari yang cukup untuk membunuh kekuatan alam langit tingkat satu sekalipun Haha, kekuatanmu di gunung saat itu seharusnya ada di sekitar alam bumi tingkat sembilan Alam bumi tingkat sembilan memang kuat, tapi dibandingkan denganku, kamu tidak ada apa-apanya Walaupun aku tidak menggunakan cakar mentari, aku masih bisa dengan mudah mencekikmu sampai mati dengan satu jari Pada titik ini, Reza berkata dengan penuh semangat dan angkuh Sejak dia menyelesaikan warisan, rasanya ada di dunia yang berbeda Di masa lalu, demi wakil kepala kepolisian, dia memutar otak dan memohon kakeknya untuk membujuk neneknya Terutama ketika dia mengetahui bahwa agam ditunjuk sebagai kepala instruktur sembilan alam surgawi wilayah timur Dia tidak hanya iri, tetapi juga putus asa Dia mengira bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui agam seumur hidupnya Namun, sekarang dia memiliki kekuatan alam langit dan ada cakar mentari Jangankan wakil kepala kepolisian, bahkan memberinya jabatan kepala daerah pun akan merusak identitasnya Dengan kekuatannya saat ini, sudah cukup baginya untuk menirikan sekta di tempat kecil dan menikmati pujian dari berbagai pihak Agam menggelengkan kepalanya dan tidak peduli tentang mereka lagi Bagaikan seekor semut yang menantang gajah, memangnya gajah akan peduli dan menginjak-injak semut itu sampai mati? Hal yang dipamerkan Reza barusan bahkan tidak cukup untuk disebut sebagai semut di mata agam Dalam keadaan seperti itu, makin dibalas oleh agam, maka Reza akan makin menjadi jati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!